Sambutan Mabi Sako Sekawan Persada Nusantara Tingkat Nasional oleh Kak Insinyur Haji Edwin Sumiroza Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bramuka Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi Agha Banna Hasan Inna Rabbana Al-Ghukurun Syakur Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Salamallahu alaihi wasalam Wa ala alihi washabih amabadu Pertama-tama syukur dipanyakan kehadirat Allah SWT Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Besar Muhammad SAW dan beserta para pengikutnya hingga akhir zaman Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah jazahunayrah Alhamdulillah jazahunayrah atas kehadiran kakak-kakak yang kami hormati yang terhormat Kak Kuarnas dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Wakak Kuarnas Komisi Saka Sako dan Gugus Dharma Majen Marinir Punawirawan Junior Lutfi Selamat datang kakak Selain salam pramuka salam marinir salam selam beliau adalah beliau adalah anggota marinir yang saat itu pertama kali mengarungi berenang dari mengarungi Selat Sunda berenang dari Lampung sampai ke Merak ya kita turut berbangga ya kemudian kemudian putusan dari Kuarnas ini didampingi juga oleh kakak-kakak yang lain Kak Sukro tetangga saya dari Kermatwatu Kak Desi Kak Asri Kak Rokya Kak Aminudin dan Kak Eko dan kemudian yang saya hormati Ketua Umum DPP LDI Kak G. Haji Chris Wanto Santoso didampingi oleh para pengurus dan beserta jajaran One Heart selaku Mabi Sakonas SPN dan para ulama tentu yang hadir pada kesempatan hari ini kemudian rekan-rekan Sakonas SPN Kak Herlan dan kawan-kawan dan Kak Mabi Kuarda Jawa Barat beserta jalan Forkompinda baik itu dari Jawa Barat kemudian dari Bandung dan Sumedang Ketua Kuarda dalam hari ini beserta jajaran diwakili oleh Wakak Kuarda juga dari Komisi Kak Koma Kak Dr. Haji Iman Pramudia dihadiri juga diwakili didampingi maksudnya oleh Kak Deddy dan Kak Ismail Edwin nama kita sama Kak kemudian Ketua LDI Jawa Barat Ketua LDI DKI Banten DKI Banten Sumsel beserta jajaran dan One Heart ya selaku One Heart selaku Mabi Sako kemudian Sakoda Jawa Barat dan Sakoda Sako Cab di Jawa Barat Kak Kuarcap Bandung Kabupaten Bandung Sumedang beserta Mabi dan Kakak Media para kesempuan ulama dan tentu kawan-kawan dari TNI Polri yang telah hadir pada sore hari ini dan adik-adik dan Kakak Pembina beserta Kemah Besar Nasional Sako SPN tahun 2022 Semoga Allah memberikan manfaat dan berokat kepada kami Kakak-kakak pandemi COVID-19 telah 3 tahun kemudian dan telah terbatas semakin kita akan buka dan kita sebagai pembina pembina dari pembina dan pembina tantangan bagi para pembina menangkan pembina warna untuk mengapikan kebatasan untuk membangun ketakutan bangsa karena walaupun kemampuan berbatasan saat itu kebodaan dan kebanyakan kepada kata-kata dan kata-kata yang terjadi tentang pembina dalam kemampuan Sako SPN pada kesempatan ini melaporkan bahwa Alhamdulillah dengan bekal penguasaan sistem teknologi digital yang disampaikan pada Kembesnas tahun 2018 dilanjutkan dengan pertemuan tingkat nasional kepada para pembina di tahun 2019 kita waktu itu mendapatkan materi tentang penguasaan teknologi digital sehingga keterbatasan saat pandemi COVID-19 ini sedikit banyak bisa digantikan melalui keterampilan menguasai metode digital sehingga pertemuan-pertemuan daring waktu itu kita bisa lebih siap menyelenggarakan Alhamdulillah penyelenggaraan pengajian makna Al-Quran dan hadis sukses diikuti saat itu lebih dari 5 juta spot seluruh dunia waktu itu para santri yang saat itu terjebak saat di rumah tidak bisa kembali ke pondok pesantren Alhamdulillah kita bisa tetap melakukan proses belajar mengajar dalam pandemi yang lalu seluruh warga masyarakat didorong untuk melaksanakan program stay at home kami saat itu memodifikasi sedikit dengan kegiatan stay and survive at home karena pramuka itu harus bertahan termasuk termasuk dalam situasi pandemi dengan bantuan kuarnas dan dari Asia Pacific Scott Region waktu itu kami mendapat bantuan untuk menyelenggarakan peternakan pertanian skala rumah tangga ini Alhamdulillah bisa menjadi media pendidikan generasi penerus kita yang saat itu generasi pramuka ini terjebak di rumah tidak bisa bertetap muka dengan para pembina sekaligus juga bisa meningkatkan sense of crisis karena saat itu para orang tua juga sangat dibatasi dan sangat terdampak dari pandemi dan banyak saat itu kena proses dirumahkan dan pada hari ini atas izin Allah setelah pandemi covid ini mulai melandai kami dapat menyelenggarakan perkembangan besar nasional untuk tingkat penggalang dalam rangka mengevaluasi implementasi gerakan pramuka SAKO SPN sebagai kepanjangan tangan dari kuarnas yang menjangkau peserta didik di majelis taklim pondok-pondok pesantren tujuannya untuk mengantarkan generasi penerus bangsa Indonesia mencapai pribadi yang berkarakter Dharma pramuka dan memenuhi janji trisatya kakak-kakak yang kami hormati perintisan SAKO SPN telah tersebar di pondok-pondok pesantren dan majlis taklim yang dibina LDI sejak sebelum tahun 60-an saat ini hadir kakak-kakak yang senior sudah rambutnya putih yang tadi kakak-kakak yang sudah berumur 74 tahun saat itu mereka aktif masih dengan selana pendek sama dengan penggalang-penggalang namun sejak diakomodir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka maka kak kuarnas pada saat itu almarhum kak Azrul berkenan hadir pada pondok pesantren kami dan saat itu juga mendorong kami untuk segera membangun melaksanakan perintisan SAKO SPN dan pada tahun 2013 kami resmi dilantik menjadi SAKO Pramuka ketiga saudara saya kak Sukro waktu itu menjadi SAKO dari SIT kita dilantik bersama-sama dalam satu gedung dan alhamdulillah kita terus beramah soleh merintis berkegiatan dalam rangka membina generasi penerus Indonesia dalam rangka pengabdian menuju 10 tahun di tahun depan kegiatan demi kegiatan SAKO SPN terus bergulir sebagai representatif kuartir di tingkatannya kami juga mendapatkan amanat dalam program kerja kami melalui melalui 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa selain pada bidang keagamaan bidang kebangsaan bidang pendidikan karakter LDI terus mengamanatkan kepada SAKO SPN agar berkontribusi pada bidang kesehatan bidang energi baru dan terbarukan bidang perekonomian bidang penggunaan teknologi digital dan bidang lingkungan dan pangan semuanya itu makin memantapkan kami dalam menjalankan Dharma Pramuka dari level nasional hingga ke gudep-gudep dengan latihan pada sistem kecakapan umum di lima area spiritual emosional sosial intelektual dan fisik kami berupaya mengantarkan generasi penerus meraih Tobiat Luhur yang merupakan representasi dari Dharma Pramuka dalam memenuhi janji Luhur Trisatya menjadi generasi yang sukses fakih alim berahlakul karim dan berkeperbedaan yang mandiri kakak-kakak yang kami hormati di tengah kakak-kakak di hadapan kakak-kakak pada sore hari ini hadir 878 peserta dari penggalang putra dan putri kemudian ditambah 120 pembina pendamping ditambah lagi 40 dari pimpinan kontingen semuanya bersiap untuk beraktifitas menjalankan latihan yang sudah dilaksanakan di gudep di pangkalan kita pada tiga hari ini akan melaksanakan bagaimana latihan yang sudah kita dapat agar bisa hidup bermasyarakat peserta yang sudah sangat kangen ingin bertetap muka pada kesempatan ini sungguh merupakan kebanggaan atas bantuan kakak-kakak dari Kuarnas bisa menyelenggarakan kegiatan ini terutama dari Kuarda Jawa Barat menjadi tuan rumah dan beserta pendukungnya semua rekomendasi dari Kuarnas setelah kami penuhi tentunya dalam rangka menjalankan protokol tetap kesehatan inginnya kakak-kakak yang dari Aceh sampai dengan Papua ingin hadir Sako SPN Kasukro hari ini sudah ada delapan Sako Provinsi sudah hadir ada 16 lagi dalam persiapan ini mohon kak Kuarnas nanti mohon kakak-kakak yang persiapan ini juga dalam rangka percepatan bisa segera diresmikan termasuk saudara tua kita yang ada di Banten Kak Sukro ini sama-sama satu ini mohon dibantu di Banten dan semuanya insya Allah akan kami jaga semua kegiatan ini supaya tetap berjalan sesuai dengan prosedur kemudian untuk kakak-kakak Jawa Barat sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang tinggi dimana kami ini kebanyakan datang dari Banten dan dari Betawi yang datang itu kadang-kadang panitia itu ngomongnya cuplas-cuplas apa adanya tapi dengan kolaborasi keterbukaan kakak-kakak yang dari Jawa Barat semuanya bisa berkolaborasi dengan baik sore tadi kita bisa menyaksikan penca silat kalau boleh saya terjemahkan sedikit kayak tadi mohon maaf saya nanti siap pusat kalau salah bahwa tadi itu kita lihat bahwa beberapa aliran ini datang ke Jawa Barat aliran persilatan dari berbagai daerah datang ke Jawa Barat berkomunikasi terjadi padung-dung bukan padudung padung-dung terjadi komunikasi namun dengan keterbukaan Jawa Barat bisa membangun harmoni Jawa Barat yang sangat terbuka dan berkolaborasi semuanya kegiatan dan rampak silat itu nampak baik kita nikmati dengan diselenggarakannya Kembesnas dan hadir kakak-kakak dari Sakwa SPN didukungkan Kuarnas kita dukung Jawa Barat ini makin sebagai tuan rumah yang sangat tolerans di Indonesia kami memohon kepada Kak Wardah untuk berkenan memberikan sambutan pada acara pembukaan sebagai uncapan selamat datang di bumi para hiangan dan kepada Kak Kuarnas yang diwakil oleh Kak Lutfi mohon kakak juga berkenan kesedihan menjadi iru pada upacara pembukaan Kembesnas ini semoga Kembesnas ini menjadi alat yang mengeratkan persaudaraan dan kerukunan anak bangsa semoga Allah memberikan aman selamat lancar dan barokah untuk kita semua Alhamdulillah mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon terima kasih kepada kakak-kakak Senko Mitra Polri dan kakak dari Persinas yang telah juga mendukung acara Kembesnas ini demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Sambutan dan ucapan selamat datang dari Ketua Kewarda Jawa Barat yang disampaikan oleh Waka Komisi Kakoma Kak Dr. Haji Imam Pramudya Subakya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf kalau kami dijawab barat Sunda ini ada salam Sampurasun Banyak berarti orang Sundanya ya kak Salam Pramuka Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Wa'alaumburri dunia Wa'din Wassalatu wassalamu Alasrofil anbiya'i Walamursalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala'alihi Wassabihi ajmain Amabadu Yang saya hormati saya banggakan Ketua Komisi Satuan Karya Satuan Komunitas dan Gugus Dharma Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Yunyar Lutfi Selamat datang dan bertemu lagi dengan saya kebetulan pada kegiatan pelantara beberapa waktu yang lalu kita bertemu di kegiatan Sakabahari di Cirebon ya kaya beserta seluruh jajarannya yang kami hormati pimpinan pusat lembaga dakwah Islamiyah Indonesia yang kami hormati pimpinan dan Mabi Sako Sekawan Persada Nusantara Tingkat Nasional dan daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang kami hormati khusus sebarang kali buat Kak Teddy ya Kak Teddy Sekretaris dari IPSI Nasional Selamat datang juga dari kuartir daerah Jawa Barat dari unsur Mabi kalau hadir disini juga dari unsur Muspida Muspik Kabupaten Sumedang karena memang ini secara administratif adalah termasuk wilayah Sumedang Kak dan dari unsur forum pimpinan kecamatan baik Sumedang maupun Bandung yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini seluruhnya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu dan para peserta perkemahan besar SPN yang kakak banggakan Alhamdulillah wasyukurilah pada kesempatan sore hari ini mohon izin sebelumnya saya mewakili Kak saya mewakili Ketua Kwarda kebetulan beberapa saat yang lalu Kwarda Jawa Barat telah melaksanakan hutnya dihadiri oleh Sekretaris Kuartir Nasional yang Alhamdulillah setelah berjalan di sebutaran Gudung Sate oleh karena itu karena kesibukan beliau Kamabicab dan juga Kwarda bertugas selanjut ke Sukabumi sehingga menugaskan saya tadi untuk menghadiri kegiatan ini sekali lagi saya mohon maklum dan maan maan pada kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya mungkin mungkin saya juga ingin menyampaikan kepada kakak-kakak khususnya yang dari luar Jawa Barat mungkin kalau orang Jawa Barat sudah tahu terkait dengan bumi perkemahan Kiara Payung ini dan secara administratif sudah saya sampaikan memang ini Kiara Payung ini posisinya ada secara administratif ada di desa Sindang Sari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang terkenalnya memang Jatinangor Jatinangor betul ini saya berbicara secara administratif barangkali betul ya dari Kwarda ini memang wilayah wilayah Sumedang kurang lebih ini 66 hektare dan ini sudah lama berjalan ya kalau menurut catatan ini memang dengan segala kekurangannya ini memang sudah memiliki standar standar nasional barangkali dari sisi bumi perkemahan dan sudah diberikan nama ini dikenang sebagai bu per legend TNI permahimwaran purna birawan dokter honoris kosa mas hudi kiara payung jatinangor dan juga beliau adalah mantan ketua kuartir nasional gerakan permuka yang pertama dan utama tentu saja saya memahami ketua kuartir daerah gerakan permuka jawa barat mengucapkan selamat datang kalau menurut orang sunda wilujeng sumping di bumi perkemahan jawa barat ini kebanggaan jawa barat ini yang sebelumnya memang saya sudah kami dari kuarda sudah kedatangan rombongan dari SPN ini pulonowun barangkali pulonowun terkait dengan rencana pelaksanaan perkemahan nasional ini perkemahan besar SPN ini tentu saja bagi kami di kuartir daerah jawa barat setelah sekian lama vakum berangkali mungkin semua maklum kami juga kemarin diawali dari jambore nasional kami juga baru bisa memberikan rekomendasi pelaksanaan perkemahan perkemahan di rangkaian hari ulang tahun gerakan pramuka sejawa barat karena kalau di kuartir-kuartir cabang biasanya ini ada kegiatan-kegiatan jambore ranting setelah dua tahun berturut-turut barangkali tidak ada kegiatan rasanya ini mungkin adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu respon dari terutama adik-adik pramuka penggalang dan penegak ini sangat luar biasa mudah-mudahan apa yang sudah kita alami dengan lamanya bertahun-tahunnya ke apa pandemi COVID-19 mudah-mudahan sudah selesai mudah-mudahan sehingga kembali kegiatan aktivitas perkemahan ini bisa dilaksanakan seperti sediakan dan kepada adik-adik khususnya yang baru mengijakan di bumi perkemahan piyara payung ini adik-adik semuanya jangan kaget barangkali wilayah di sini termasuk wilayah yang dingin kalau menurut masyarakat di sini tiris katanya tiris dingin jangan kaget kalau malam sampai menggigil jangan kaget makanya persiapkan saja saya yakin dan percaya adik-adik sudah mempersiapkan segala sesuatunya jangankan adik-adik kakak sendiri sebagai orang sini juga sangat kedinginan kalau malam itu sampai menggigil betul itu yang terjadi kami juga pada saat rapat kerja pernah dilaksanakan di sini sehingga kami pernah tidur bermalam di sini sampai menggigil ini jangan kaget jangan kaget nah ini barangkali kakak terkait dengan buper ini dan mudah-mudahan adik-adik semua di sini akan melaksanakan kemah besar SPN nasional di bumi perkemahan tiara payung ini adik-adik akan dapat menikmati menikmati pemandangan pemandangan yang mungkin di sini lebih banyak pohon-pohonnya sehingga tadi kakak sampaikan memang relatif sangat dingin sangat kriterianya tapi mudah-mudahan bagi yang sudah terbiasa sudah biasa menghadapi apa perasaan yang dingin ini dengan pasti pakai selimut yang tebal siap-siap adik-adik kami mungkin dari keluarga tidak bisa maksimal barangkali kalau mereka memberikan pelayanan adik-adik semuanya di sini khususnya kakak-kakak dari Panitia di sini mudah-mudahan selama ini kami di sini berjalan relatif aman dan seringkali kegiatan ini dilaksanakan paling sering ini justru oleh kakak-kakak dari satuan karya rata-rata pelaksanaannya disenang di sini saya tidak tahu kenapa tapi yang pasti memang view dan juga cuacanya ya iklimnya dingin seperti ini begitu oleh karena itu kami mungkin dari kuarda pada intinya pada adik-adik setelah menitipan pesan ini mudah-mudahan adik-adik dapat melaksanakan perkemahan ini sampai dengan selesai dan tidak ada yang sampai sakit ya adik-adik ya adik-adik kepada Panitia tentu saja adik-adik harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Panitia itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan Kak Lutfi yang saya hormati saya banggakan kurang lebihnya mohon maaf di akhir bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka